Lomba Balap Karung berujung duka saat merayakan ulang tahun Republik Indonesia ke-78, sempat tertawa lalu tumban. Dewi, 39 tahun, seorang ibu rumah tangga di Kerinci, Cambi, berdadak meninggal dunia, usah mengikuti Lomba Balap Karung. Ia mengikuti kegiatan ini dalam rangka merayakan ulang tahun Republik Indonesia, Kabis 17 Agustus. Kejadian ini berlangsung di lapangan PSTM Desa Tamiay, Kejambatan Batang, Beringin, Kerinci. Berdasarkan video amat ini beredar, perempuan yang menggunakan pakaian putih dan berhijab hitam itu terlihat berlari dengan kaki terbungkus karung. Ia mengikuti lomba ini sambil tertawa, sesampai di garis finish, ia masih bisa tertawa lepas, namun di sana pula ia mendadak terjatuh. Warga yang melihat kejadian itu langsung membawa Dewi ke puskesmas terdekat. Pada pukul 4 lewat 30 menit, Dewi dinyatakan meninggal dunia. Setelah dikonfirmasi, Kapolsek Barang Merangin Ibtu Julisman dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia pun mengatakan korban sempat ikut lomba balap karung di PSTM Desa Tamiay untuk merayakan ulang tahun Republik Indonesia ke-78. Namun setiba di finish, korban mengaku pusing dan pingsan hingga terjatuh di lokasi. Diduga korban terjatuh karena kelelahan usah mengikuti lomba. Menurutnya, korban dibawa ke rumah duga di Desa Tamiay pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat dan dikebumikan pada Jumat 18 Agustus 2023. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!